Halo semua, bertemu lagi dengan saya di channel Project Film. Untuk video kali ini saya akan mengulas tentang film Asia penuh darah. Film-film berikut ini berasal dari Asia Tenggara dan sebagian besar memiliki rating dewasa. Tak cuma Hollywood yang bisa menghadirkan film aksi yang luar biasa dan sayang untuk dilewatkan. Film aksi buatan negara-negara Asia, khususnya Asia Tenggara juga banyak law, yang sudah diakui oleh para pencinta film aksi di seluruh penjuru dunia. Bahkan beberapa di antaranya juga berhasil meraih penghargaan tingkat internasional. Kalau kalian bosan sama film aksi Hollywood atau film aksi dari Asia Timur, udah saatnya, nih, menonton karya-karya dari kawasan benua kita sendiri. Film aksi ini sadisnya bukan main, penuh darah, dan tentu saja penuh aksi mendebarkan yang bikin adrenalin kamu terpacu sepanjang film berlangsung. 1-2, 2011, Indonesia Kalau kamu adalah penggemar film aksi, kamu pasti sudah nggak asing lagi dengan film yang satu ini. Tere 2 atau Tere, Redemption dibintangi oleh sang ahli silat Indonesia, Iko Wais dan Yayan Ruhian. Film ini bercerita tentang pengerebekan gembong narkoba paling berbahaya. Oleh pasukan polisi elit yang dipimpin oleh Sir Sanjaka, Joe Taslim. Kesuksesan film ini dibuktikan dengan keberhasilannya meraih banyak penghargaan. Salah satunya adalah penghargaan Speed Silver Scream Award di ajang Imagine Film Festival pada 2012. 2- The Night Comes for Us, 2018, Indonesia The Night Comes for Us merupakan film asli Indonesia garapan sutradara Timo Cahyanto. Film laga ini cukup rumit dan intens mulai dari segi cerita sampai adegan laga yang penuh tumpah darah. Film ini mengisahkan Ito, Joe Taslim, yang ingin lari dari tempatnya bekerja di sebuah kelompok mafia di Asia Tenggara. Dia ingin meninggalkan kelompok tersebut setelah bertemu gadis kecil yang mengubah pandangannya. The Night Comes for Us ini sekilas memang terlihat seperti gabungan The Raid, 2011, The Raid 2, 2014, dan Headshot, 2016, dengan lebih banyak adegan gore. Timo juga mantap banget memainkan angle kamera untuk membangun situasi yang kontras. Coba aja kamu tonton filmnya di Netflix. 3. Foxtrot 6, 2019, Indonesia Foxtrot 6 bercerita tentang kondisi Indonesia di masa depan, di mana seorang mantan marinir yang diperankan oleh Oka Antara, berjuang bersama teman-temannya. Untuk menyelamatkan negeri ini dari kemiskinan dan kepemimpinan sebuah partai pemberontak bernama Piranas. Berbagai adegan berbahaya di film Foxtrot 6 ini berhasil dilakukan dengan baik. Sebut saja adegan terjun payung. Bertarung melawan pasukan bersenjata canggih, adegan lift yang terjatuh, adegan kebakaran, dan masih banyak adegan keren lainnya. Kamu harus nonton, deh, film aksi Indonesia yang kelasnya enggak kalah sama Hollywood. 4. Maria, 2019, Filipina Film berjudul Maria di Netflix ini bercerita tentang seorang bekas pembunuh bayaran yang memalsukan kematiannya dan menjadi istri serta ibu yang baik. Namun, masa lalu selalu bisa menemukan Maria, lagi dan lagi. Banyak yang menganggap kalau kisah Maria ini mirip sama Kill Bill dengan keberadaan asasin wanita. Jadi enggak ada sesuatu yang baru. Namun, kamu bakal tetap puas disuguhi adegan aksi yang intens dari perkelahian tangan kosong, senjata tajam, adegan berdarah-darah, hingga semburan peluru dari berbagai senjata api. Not bad buat film Asia Tenggara. 5. Ombak 6. Coklat 2008, Thailand Diberi penghargaan Federation Asian Award oleh Puchon International Fantastic Film Festival, Coklat menampilkan karakter wanita yang luar biasa. Aktris dan seniman bela diri asal Thailand bernama Jai Jayanin sangat bersinar dalam film ini. Coklat mengisahkan seorang anak autis bernama Zen yang memiliki semangat seni bela diri setelah dia melihat televisi ketika dia sedang menikmati permen. Latar belakangnya memang mengharukan untuk sebuah film aksi, tapi aksi yang ditampilkan tentu seru buat kamu tonton. 7. Samurai Ayutaya, 2010, Thailand Samurai Ayutaya atau Yamada The Samurai of Ayutaya merupakan film samurai yang enggak kalah menarik dari buatan Jepang. Film ini dibuat berdasarkan kisah nyata kehidupan Yamada Nagamasa. Yamada adalah seorang petualang Jepang yang tiba di Thailand sekitar 1612. Dia diangkat sebagai pemimpin koloni Jepang yang bekerja untuk melindungi raja di negara tersebut. Mendapat penghargaan untuk skoring terbaik di penghargaan Asosiasi Film Nasional Thailand 2011, film ini menggambarkan kisah Yamada Nagamasa. Yang ditinggal mati oleh tentara Jepang tetapi diselamatkan oleh pejuang Thailand di Ayutaya. Dalam prosesnya, Nagamasa mempelajari gaya bertarung Muay Thai, yang mana gaya bertarung ini sangat membantunya saat melawan Jepang. Yang ingin menjajah Ayutaya. Alasan film ini dibuat sebagai cara terbaik untuk mempelajari hubungan sejarah Thailand dan Jepang. Sutradara berharap film ini bisa meningkatkan minat budaya Jepang di kalangan rakyat Thailand. Share pendapat kalian di bawah dan ikuti terus channel ini untuk mengetahui menarik seputar film lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.